Assalamualaikum teman-teman semua, hari ini kita akan nyambungin mixer ini ke sini Behringer Composer Pro XL Seperti yang banyak teman-teman request cara nyambungin Composer Pro XL ke mixer bagaimana caranya Agar suara mixernya menjadi maksimal Di sini kita membutuhkan sepasang kabel XLR Dan tentunya teman-teman saya sarankan membeli yang berkualitas Karena ketika kita memaksimalkan dengan Composer Pro XL Noise juga akan keangkat kalau kabelnya noise Tapi kalau kabelnya bersih maka hasilnya juga akan memuaskan Dua kabel ini teman-teman sambungin ke sini Main output L dan R Dengan posisi ini menghadap ke atas Seperti ini Di lubang main outputnya ya teman-teman L dan R Kalau mixer teman-teman jacknya ini adalah jack AKI outputnya Teman-teman gunakan kabel AKI TRS TRS Kemudian kabel tadi kita sambungin ke Composer Pro XL Di lubang yang mana mas? Di lubang inputnya ya teman-teman Jadi kabelnya tadi keluar Jadi kabelnya tadi keluar Jacknya adalah male seperti ini Teman-teman cari lubang female Lubang female nya pasti channel input Kita colokin Ke masing-masing channel Ini channel nomor 2 Dan kabel yang satu lagi ke channel nomor 1 Input ya Seperti ini Kalau input sudah masuk Nanti suaranya diproses oleh Composer Setelah diproses Keluar output Outputnya ini kemana? Outputnya ini langsung ke speaker aktif Atau langsung ke power amplifier teman-teman Dan di contoh ini saya akan menyambungkan Composer Pro XL ini Ke amplifier Towa Maka kita membutuhkan kabel seperti ini Ujung satunya XLR Female Ujung satunya adalah RCA Kalau teman-teman sambungin ke speaker aktif Nanti dilihat speaker aktifnya lubangnya apa Kalau lubangnya RCA Bisa pakai kabel seperti ini Kalau lubangnya XLR Teman-teman gunakan kabel XLR XLR seperti ini Ini disambung seperti biasa Channel 1 dan channel 2 Ini ke output channel nomor 1 Dengan posisi Tuasnya ini Pegasnya ini madep ke atas Selesai Kita sambungin ujung Kabel satunya ini ke Power amplifier Jangan lupa colokin juga kabel powernya Seperti ini Sekarang saatnya kita sambung ke amplifier Di sini kan ada 2 kabel ya teman-teman 2 kabel output Ini teman-teman gunakan untuk amplifier 1 dan amplifier 2 Kalau teman-teman sambungin ke amplifier toa ya Amplifier speaker dalam Amplifier speaker luar Kalau teman-teman sambungin untuk ke Amplifier karaoke Kebutuhannya untuk ke karaoke Teman-teman sambungin 2 kabel ini ke lubang LR Nah kalau teman-teman ketemu amplifier toa seperti ini Ini adalah amplifier mono Ditandai dengan warnanya sama Bukan merah putih Tapi putih semua Jadi lubang atas sama lubang bawah ini Ke couple atau ke jumper ya teman-teman Jadi Saran saya jangan colokin dua-duanya begini Karena nanti suara stereonya akan mendem Colokin salah satu aja Ke lubang AUX Misalkan teman-teman gunakan AUX 1 Colokin Udah selesai Dia cuma cukup Perlu satu kabel Dan Untuk kabel satu lagi Teman-teman sambungin ke Amplifier yang kedua Kalau amplifiernya cuma ada satu mas Mau dipakai semua kabelnya Teman-teman sambungin ke sebelahnya Agar suara stereonya tidak hilang Tetap mewah Dan Volumenya menjadi lebih kuat Seperti ini Tapi kalau amplinya ada dua Cukup satu aja teman-teman Tidak perlu pasang Dua-duanya Nah ini bisa dicolokin di amplifier berikutnya Contohnya ini Ini adalah untuk amplifier speaker luar Kita colokin di sini Selesai Dan teman-teman bisa lihat Di lubang RCA ini Ada panah Atau garis hitam Atas bawah ini maksudnya Lubang atas sama lubang bawah ini Di jumper ya teman-teman Jadi hati-hati Kalau masukin Sinyal stereo Ke dua lubang ini Nanti suara stereonya Akan hilang Karena ke jumper Kalau saya pribadi Saya tidak suka Stereo digabung Jadi mono Nanti suaranya malah Jadi gak enak Kecuali ada rangkaian Op-amp tersendiri Untuk menggabungkan Jadi beda ya Dipaksa di jumper Dengan menggunakan Sistem buffer Jadi rekomendasi saya Seperti ini Dan kita tinggal Nyalain aja Ketiga alat ini Kita pasang Kabel power supply Mixer nya Oke Sudah nyala Kita nyalakan Kompresor nya Dan kita sudah siap Untuk Style mixer ini Menggunakan Composer Pro XL Kira-kira suaranya Seperti apa Teman-teman mungkin sudah Beberapa kali Nonton video nya Nah di video berikutnya Kita akan Bahas Untuk setel Suara takbiran Agar lebih Mantap Lebih maksimal Dan gelar Nantikan videonya Dan buat teman-teman Yang punya Beberapa peralatan Misalkan Mixer Ada Equalizer Kemudian Tambah lagi dengan Composer Ini urutannya Seperti apa mas Urutannya mixer dulu Baru Equalizer Baru Composer Kenapa Karena Di Composer ini Ada Limiter Limiter itu Adalah Benteng terakhir Sebelum Masuk ke Amplifier Jadi usahakan Composer Pro XL Tepat berada Sebelum Amplifier Jadi mixer 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 Equalizer Baru Composer Pro XL Baru Amplifier Atau Speaker Active Kalau saya punya Equalizer Composer punya juga Kemudian Ada crossover Juga mas Maka urutannya adalah Mixer dulu Kemudian Equalizer Composer Baru Ke Crossover Crossover terakhir Kenapa? Karena Crossover Fungsinya hanya Memisahkan Suara Frekuensi rendah Frekuensi mid Dan frekuensi tinggi Untuk ke Masing-masing Amplifier Masing-masing Speaker Sesuai dengan Rentang Frekuensinya Jadi Di Crossover Itu Teman-teman Fungsikan sebagai Filternya saja Jadi Langsung Masuk ke Amplifier Adalah Crossover Yang paling terakhir Jadi Mixer Equalizer Composer Dan Crossover Seperti itu ya Teman-teman Kalau teman-teman Masih memiliki pertanyaan Seperti biasa Ketikan di kolom Komentar yang ada Di bawah ini Dan kalau teman-teman Tertarik dengan Behringer Composer Pro Excel Original Jaminan original Dan Garansi Teman-teman Bisa Klik link Pembeliannya Ada di bawah ini Jangan lupa Saksikan video saya Yang lain Tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat Jam Delapan Malam Saya akhiri video kali ini Jangan lupa subscribe Sekian dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kerenyes